Bersama dengan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP bekerjasama dengan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor menggelar Seminan Internasional dalam rangka memperingati Hari Santri dan Sumpah Pemuda. Acara ini mengusung tema Islam, Rahmatan Nil Alamin, Pancasila, dan Komisi HAM. Menjaga dan memperkuat tatanan internasional abad 21 yang berbasis aturan dan nilai-nilai peradaban. Dengan adanya kerjasama antara BPIP dan GP Ansor, diharapkan mampu memuatkan benih-benih ideologi Pancasila bagi seluruh pemuda di Indonesia. Mata pelajaran Pancasila itu dikeluarkan dari Undang-Undang Sikdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Atas dasar itu ada memang beberapa kelompok yang ingin menggeser dasar ideologi Pancasila ini dengan dasar negara lain. Itu mungkin juga karena pengaruh arus global. Nah terkait dengan hal itu, maka kita akan mengembalikan supaya menginternalisasi dan mempunyikan nilai-nilai Pancasila dalam implementasinya. Selain bekerjasama dengan GP Ansor, seminar internasional ini juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Seminar yang mengangkat tema dengan mengaitkan tiga hal, yaitu Islam Rahmatanil Alamin, Pancasila, dan Komisi HAM. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas, ketiga hal tersebut memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu menyatukan perbedaan untuk menjadi satu kekuatan. Ya, ini kan acara seminar yang membicarakan terkait antara kaitan antara Pancasila, Islam Rahmatanil Alamin, dan unalignable right. Ini saya kira tiga hal yang saling menyambung dan tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain. Misalnya unalignable right. Unalignable right ini penghargaan atas dasar manusia. Ini di Islam ada namanya makosidus syariah, jadi ini ketemu antara Islam dan unalignable right. Kalau disambungkan dengan Pancasila pun ketemu, Pancasila itu menjadi titik temu segala perbedaan. Jadi kira-kira sama antara unalignable right, makosidus syariah, dan Pancasila ini memiliki cita-cita yang sama bagaimana semua perbedaan itu dirangkum, dipersatukan, dan menjadi sebuah kekuatan. Saya kira begitu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, yang turut hadir menyambut baik acara ini. Lawli mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus terus dijaga dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah, nilai-nilai yang ada dari Indonesia dan sudah sejarah menunjukkan bahwa dengara Indonesia yang sangat plural itu, sangat berbineka itu, dapat berjalan sampai sekarang karena kita konsisten mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa kita tidak bisa kita nafikan bahwa kita adalah masyarakat yang multi-kultural, beragam secara agama. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai alat pemecah. Seminar internasional ini dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh seluruh kader gerakan pemudaan short di seluruh Indonesia secara online. Dan sesi kedua digelar secara offline dengan tamu undangan terbatas.